siang hari ini teman-teman vampirku ini gue kembaranku disini ternyata nah ini dia kovin hutan vampir ini oke teman-teman kembali lagi di major video wibibowo dan kali ini kita akan melanjutkan series Minecraft come live episode ke-22 di episode kemarin aku terkena kutukan vampir dan sekarang aku udah nggak bisa lagi tinggal dengan Carrie karena Carrie manusia dan aku vampir dan di episode kali ini aku akan menjalani kehidupan sebagai vampir ya sekarang duniaku dan dunianya Carrie sudah berbeda dan ini adalah tempat persembunyianku atau tempat baruku ya sebagai seorang vampir dan sebagai seorang vampir nih aku harus untuk bertahan hidup itu harus meminum darah jadi aku deket di desa ini ini deket ini tempatnya deket rumah sih deket rumah masih deket rumah tapi agak jauh dari desa daerahnya rumahku yang dulu ini di desa sebelahnya ya jadi ada sebenarnya aku nggak tahu ya cara untuk cara bagaimana buat kembali normal menjadi manusia ya aku belum tahu caranya banyak teman-teman yang nyaranin buat minum susu minum potion gitu tapi kayaknya itu nggak berhasil nggak berhasil ya karena ini bukan bukan sejenis poison bukan sejenis racun poison itu oke jadi malam ini kita harus mencari darah ya karena kalau nggak cari darah aku nanti mati nih soalnya cepat sekali darahnya berkurang nih kelaparannya cepat sekali oke yang kita butuhkan adalah aku butuh botol kaca ya kita buat nyimpen darah aku ke storage romku dulu buat ngambil ini ambil darah eh ngambil darah ngambil botol botol kaca itu semoga aja nggak ada vampir hunter disini ya kita kesini ngambil soalnya kalau ada vampir hunter tuh dia langsung memburu aku soalnya aku kan jadi vampir nih jadi kita harus berhati-hati mana ya botolnya ya Hai cuma ada dua nih nih bisa entah oke kita ambil botol-botolnya ini nanti kita ganti dengan darah ya ini botol-botolnya ini ini apa nih naik vision ngapain aku nggak butuh naik vision oke teman-teman sekarang kita akan melanjutkan lagi untuk mencari darah nih sudah kehausan aku pengen minum darah ini aku harus segera cari darah Hai batu creeper si creeper tetep aja nyerang aku nih padahal aku udah jadi vampir ini Oke langsung kita aduh kita cari darah dulu jadi ini aku juga lah sambilan cari cara buat jadi manusia lagi ya aku bakal nanti berpotualang juga mungkin ke desa-desa itu buat cari darah sekalian cari tahu bagaimana cara kembali menjadi manusia ya tapi sekarang waktunya untuk berburu mencari darah kita akan mencari darah soalnya aku harus minum darah kalau enggak aku bisa mati ini Oke kita akan mencari darah di desa ini ya desa tetangga kita akan mencari darah hai 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 jari the way seven the honesty and all the times that bind jari the way suffer the consequence of all the time no tidak sial aku tadi dihajar sama Iron Golem aku aduh aduh matik disini aku diajar sama Iron Golem lu salah aku tak malah nyoba-nyoba gigit Iron Golem diajar malahan asem benernya Iron Golem nih Aduh udah mau pagi lagi uh uh ada Vampir Hunter ini nih pampir Hunter nih pemburu pampir nih bahaya nih udah dapet dapet jantung aku human heart wuh jantung manusia dapet jantung manusia udah mau pagi Oh iya aku enggak pakai armor nih harus pakai armor hardware kuat gimana sih aku baru ngumpulin sedikit ini wah baru sedikit nih ngumpulin ngumpulin darah baru sedikit gua sudah pagi gua cepat-cepat cepat kita harus ke tempat segera pergi dari sini gua Pampir Hunter dimana-mana Aduh kepanasan ini aku waduh kepanasan-kepanasan waduh 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 aku lupa ya kita aku kita bisa ini nih nggak kita buat tempat tidur kalau tempat tidur manusia Biasakan kalau malam tidur bangun langsung pagi Nah kita enggak kalau vampir itu enggak bisa pakai tempat tidur manusia harus ada tempat tidur khusus vampir Hai kayak peti gitu jadi kita harus bikin tapi dari wall ini kita butuh wall ini sama kayu-kayu semuanya jadi butuh walk ambil di storage room ya kambil kita ambil wall di storage room Ayo kita harus terobos terobos sinar matahari ini silau soalnya enggak tahan sama sinar matahari kita harus ke storage rumbu ngambil wall kita butuh wall waduh lemah ini kalau siang hari wah ini ini ada nih lumayan nih jadi kita akan hidup di malam hari ya siang hari kita akan tidur Hai apa itu wah ini temen vampir juga mati dia hampir enggak tahan siang hari ini temen-temen vampirku ini wih kapten ini kapten wih kapten ini sama-sama vampir nih udah gitu topinya sama lagi kayak kayak punya aku ini temen vampirku ini tuh topinya sama lu wih kembaranku nih wih kembaranku disini ternyata kapten lagi dia hai 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 gimana ini kapten wah ini jadi temenku sekarang ini salah sesama vampir ini juga nih wuh ini siapa nih nih vampir ini siapa ini kok namanya panjang sel ini tingkatnya lebih tinggi kayaknya kayaknya nih bosnya ini bos Hai bos hai 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 wah kapan jangan nih nih nggak bisa diklik kanan apa ya uh darahnya banyak sekali dia Oke kita ampun angka storage room jadi si vampir temen-temen vampirku di sana ternyata Oke kita akan ambil wall disini kita ambil wall yang banyak Oke kita akan balik ke tempat persembunyian kita Oke kita sudah sampai di tempat persembunyian kita dan aku bakal buat tempat tidur disini ya kita buat tempat tidur vampir dulu peti-tipdi vampir buat kita tidur biar segera malam dan kita kalau malam akan berburu darah caranya begini caranya gini ya bikinnya peti kita bikin peti set nah ini dia kofin kita taruh di pojok tempat tidur semuanya nah kan bisa dan kita akan segera tidur ya ini langsung malam ini ini udah malam langsung ya sudah malam nah kalau tempat tidurnya itu kan tempat tidur khusus vampir tuh jadi kalau tidur siang hari tidur bangun-bangun udah malam malam ini malam berburu darah kita mencari darah segar tapi gimana ya aku udah berapa hari ini aku jadi vampir nyerik darah terus gimana keadaannya Carrie sama anak-anak ya aku jadi ngawatirin mereka ya soalnya kan nggak ada yang jagain apalagi si Carrie selama rumah ini kan yang jagain dia tuh aku dan rumah anak-anak Wibi Junior dan Toti juga terpisah dari Carrie terus siapa yang jagain Carrie masa Iron Golem yang jagain Carrie pasti ini si Carrie ini berpikir yang macem-macem nih soalnya aku tiba-tiba itu pergi tanpa sebab gitu loh apalagi aku pergi itu setelah Carrie ngeliat aku sama Michiko itu di depan itu loh yang episode ke-20 jadi mungkin Carrie salah paham mungkin Carrie mikir tuh aku tuh udah nggak sayang lagi sama Carrie ya soalnya aku dia pasti ngiranya aku nih pergi tanpa sebab pergi ninggalin dia padahal enggak Carrie nggak tahu kalau aku sekarang tuh jadi vampir gimana ya keadaannya si Carrie ya aku jadi khawatir sama Carrie telah lama aku bertahan demi cinta wujudkan sebab harapan namun ku rasa cukup ku merunggu semua rasa telah hilang sekarang aku tersadar cinta yang ku tunggu tak kunjung datang apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi señora tahulukalah segalanya tahulukanya tahulukanya diri mu yang ada di hatiku namun sekarang aku mengerti tak perlu ku menunggu sebuah cinta yang semua gimana ya sekarang ya keadaannya Carrie ya aku bingung mau jelasin ke Carrie ini tapi masa aku nemuin Carrie kan nggak mungkin ya dengan kondisi dengan kondisiku yang seperti ini aku nemuin Carrie itu nggak mungkin sekali dia pasti bakal shock lihat aku nih Aduh udahlah yang penting sekarang adalah aku harus mencari tahu bagaimana cara untuk kembali menjadi manusia normal ya sekarang lagi hujan nih di siang hari kalau hujan ini enggak ini ya ternyata enggak apa namanya enggak papa walaupun siang hari kalau keluar tapi hujan itu enggak papa enggak silau enggak penanasan gitu ya Hai jadi sekarang saatnya aku berpetualang yang mencari ini Oh iya ini ya cara aku baru nemuin cara kembali sebagai manusia lagi ternyata caranya itu adalah dengan menemukan altar of cleansing gitu cuma aku enggak tahu lokasinya altar of cleansing itu dimana ya jadi nanti ini aku mau nyari alp yang namanya altar of cleansing gitu itu nanti kita bisa jadi manusia normal lagi cuma kita harus nyari harus nyari itu benda itu kita harus nyari benda itu Hai jadi sekarang Hai tujuanku adalah mencari altar of cleansing supaya bisa menjadi kembali normal menjadi manusia Oke pas sudah malam kita akan berpetualangan kita akan berangkat selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.